Mana yang lebih cepat menghilangkan lemak tubuh? Berjalan atau lari? Tonton selain satu ini. Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, video kali ini kita akan bahas lagi tentang jalan dan lari. Tapi kali ini kita akan membandingkan mana yang lebih efektif atau lebih cepat untuk fat loss, mengurangi lemak di tubuh kita dengan berjalankah atau dengan berlari? Oke, mungkin dari sekian banyak yang nonton video ini sebelum dengar video saya lebih lanjut Anda akan menjawab, lari dong dok? Kan lari lebih capek, lebih banyak menghasilkan keringat kemudian lebih banyak bakar kalori Jadi sebelum saya jawab mana yang lebih efektif saya sudah buat catatan di sini Nah, kita bahas dulu dari mana energi kita berasal So, jadi ada perbedaan di sini ada perbedaan dalam hal tubuh mendapatkan energi ketika kita berjalan dan kita berlari Ada sedikit perbedaan Kita mulai dulu dari cara yang pertama Namanya oxidative phosphorylation Sederhananya adalah tubuh mendapatkan energi saat ada kehadiran O2 atau kita sebut dengan proses aerob Jadi ada supply O2 yang cukup di sana Kemudian di dalam sel kita dulu kalau kita belajar sel ingat ada nukleus di sana ada retikulum endoplasma ada mitokondria Nah, di sini yang berperan penting di sini adalah mitokondria di proses aerob ini Jadi mitokondria menggunakan oksigen untuk oksidasi bahan bakar Nah, bahan bakarnya ini berupa lemat dan glukosa jadi fat and glucose Kemudian hasil olahan tadi hasil energinya adalah berupa ATP Kalau kita bisa bilang ATP ini merupakan currency of energy in the cell Jadi kurensinya ya itu ATP Terserah lah bahasa Anda mau bahasakan seperti apa Kemudian jadi hasilnya adalah ATP setelah memproses tadi mengoksidasi lemak dan glukosa Tentu saja dalam kondisi aerob butuh oksigen Satu molekul glukosa ini akan menghasilkan 38 unit ATP ATP adalah adenine triphosphate Masih ingat pelajaran biologi dulu? Kalau Anda sering bolosan ya mungkin lupa ya Lupa atau tidak perlu belajar Oke, kita lanjut Jadi dia menggunakan glukosa tadi jadi satu molekul glukosa akan dirubah menjadi 38 unit ATP Bagaimana dengan lemak? Lemak adalah molekul yang lebih besar dan tentu saja hasilnya akan lebih dari 38 ATP Oke, ini tidak terlalu penting ya Intinya dia menggunakan lemak dan glukosa Pada saat kita berjalan itu termasuk low intensity exercise Oke, ini akan menggunakan lebih banyak 80% energi dari lemak dan sekitar 15% dari glukos So, jadi akan menggunakan lemak lebih banyak sebagai bahan bakar untuk diproses menjadi energi menjadi ATP tadi Kemudian ada cara kedua nih ada namanya glikolisis Jadi cara tubuh kita mendapatkan energi dengan cara glikolisis Glikolisis ini kan ada gliko dan lisis Gliko ini menggambarkan glukos artinya glukos atau gula dan lisis adalah apa ya, dipecah Proses ini berlangsung ketika oksigen tidak cukup atau kita sebut dengan keadaan anaerob Kondisi seperti apa anaerob ini? Misalnya pada saat kita berlari Jadi ketika kita berjalan itu kurang lebih heart rate kita masih di bawah 120 BPM bit per minit Ketika kita berlari itu sudah naik sampai mencapai 140 sampai 160 Detak jantungnya lebih cepat ketika kita berlari akhirnya menciptakan kondisi yang anaerob Oksigen tetap ada masuk tapi tidak optimal untuk digunakan dalam proses yang pertama tadi Jadi proses yang lebih bisa digunakan oleh tubuh adalah yang glikolisis Pada proses glikolisis ini oksidasinya bukan terjadi di mitokondria lagi tapi di luar mitokondria Jadi di sel di luar mitokondria ada sitoplasma jadi berlangsungnya di sana Kemudian dalam keadaan anaerob oksidasi glukosa hanya menghasilkan 2 ATP Kalau tadi 38 ATP sedangkan di proses glikolisis anaerob ini hanya menghasilkan 2 ATP Jadi lebih tidak efisien dan lebih menggunakan banyak gula untuk menghasilkan energi Jadi sudah kelihatan nih Kalau yang pertama tadi lebih banyak menggunakan lemak Kalau yang ini lebih menggunakan banyak gula atau glukosa Kemudian ini ada efek lagi lainnya Jadi selain ATP juga ada NADH yang diproduksi kemudian digunakan untuk mereduksi Vpirufat menjadi laktat Asam laktat menumpuk makanya ketika Anda yang terutama orang-orang yang tidak pernah olahraga lari sebelumnya kemudian lari besoknya istilahnya jarem karena penumpukan asam laktat di sana Nah walaupun glukolisis dalam proses anaerob tadi ini tidak begitu efektif jika dibandingkan dengan cara yang pertama oxidative phosphorylation ya dalam hal menghasilkan ATP yang 138 kalau glukolisis cuma 2 tapi glukolisis ini termasuk emergency way of making energy ya jadi walau di suasana krisis kita bisa tetap menghasilkan energi misalnya nih kita harus menghadapi ancaman kita harus lari kita harus sprint glukolisis lah yang bekerja cuman ya itu tadi hasil sampingannya juga ada ya penumpukan asam laktat tadi nah makanya orang-orang yang habis lari habis sprint yang tidak terbiasa yang sebelumnya tidak pernah melakukan besoknya kakinya sakit atau jarem kalau kita bilang nah sekarang kita kembalikan ke Anda semua buat Anda yang sedang melakukan program untuk menghilangkan lemak atau mengurangi lemak tubuh Anda bisa lakukan dengan berjalan tapi kalau saya mau kombinasi dok saya berjalan kemudian saya juga berlari di kombinasi silahkan itu boleh juga cuman ingat pada saat Anda berlari hati-hati dengan kondisi lutut ya ankle dan ya terutama lutut dan ankle terutama pada Anda yang kelebihan berat badan kalau dari segi banyak mengularkan keringat ya karena kondisi lari pada saat kita lari dan jantung lebih cepat penampasan lebih cepat kemudian keringat juga lebih banyak yang dikeluarkan karena suhu tubuh kita jauh lebih tinggi meningkat dibandingkan saat kita berjalan keringat adalah kompensasi yang diberikan oleh tubuh kita untuk menurunkan suhu tubuh ya oke jadi bukan berarti banyak keringat banyak lemak yang terbakar tidak seperti itu oke semoga penjelasan cukup panjang ini saya tidak tahu ini berapa menit ya kelihatannya cukup panjang semoga bisa Anda mengerti dan jalanlah yang lebih efektif oke semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya salam hebat luar biasa nah video kali ini kita akan bahas lagi tentang jalan dan lari tapi kali ini kita akan membandingkan mana yang lebih efektif atau lebih cepat untuk fat loss mengurangi lemak di tubuh kita dengan berjalan kah atau dengan berlari ya sebelum dengar video saya lebih lanjut Anda akan menjawab lari dong dok kan lari lebih capek lebih banyak menghasilkan keringat kemudian lebih banyak bakar kalori jadi sebelum saya jawab mana yang lebih efektif saya sudah buat catatan disini nah kita bahas dulu dari mana energi kita berasal so jadi ada perbedaan disini ada perbedaan dalam hal tubuh mendapatkan energi ketika kita berjalan dan kita berlari ada sedikit perbedaan kita mulai dulu dari cara yang pertama namanya oxidative phosphorylation kemudian ada cara kedua nih ada namanya glikolisis selamat menikmati